Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu Pada kesempatan kali ini saya kepengen sharing kepada teman-teman tentang Apa itu guna dari Phantom Power Yuk kita simak penyelesaannya setelah yang satu ini Oke bos, saya akan cerita hari ini tentang fungsi dari Phantom Power Ya, seperti biasa saya akan gunakan papan ini untuk memberikan sebuah ilustrasi Artinya penggambaran supaya teman-teman lebih jelas dan lebih merasa yakin dengan fungsinya Phantom Power Phantom Power, apa sih ini Phantom Power yang sering teman-teman lihat pada mixer ya Ada mixer, terdapat tombol yang kemudian jika dipencet itu akan menyala led indikator berwarna merah Phantom Power ini sesungguhnya fasilitas dari mixer untuk memberikan tegangan bos Untuk memberikan arus tegangan sebesar 48 volt Lalu kenapa di mixer ini diberikan arus tegangan sebesar 48 volt Gunanya untuk apa Nah, ini mestikan ada pertanyaan gunanya untuk apa Gunanya Untuk memberikan catu daya Kepada mic kondensor Ya, ini guna yang paling utama ini Saya belum menemukan kegunaan yang lain selain kegunaan untuk memberikan catu daya kepada mic kondensor Contoh, contoh yang paling gampang Mic yang saya gunakan ini adalah Behringer tipenya C1 Ya, atau C1 lah Ini adalah kategori microphone dengan tipe kondensor seperti yang saya sebutkan tadi Nah, mic kondensor ini itu membutuhkan tegangan bos Atau membutuhkan arus masuk Arus masuknya bisa 12 volt sampai dengan 48 volt Nah, lebih praktisnya ya kita gunakan yang 48 volt dari mixer ini keluar Kemudian masuknya ke mic kondensor ini Nah, kenapa mic kondensor itu membutuhkan tegangan? Karena pada bodi dari mic kondensor ini Ya, pada bodinya Ini terdapat rangkaian atau komponen elektronik Yang membutuhkan catu daya untuk menghidupkan mic kondensor ini Jika teman-teman menggunakan mic dinamik Itu tidak membutuhkan phantom power Justru kebalikannya Jika mic dinamik itu diberi phantom power Maka akan terbakar spoolnya bos Karena dia tidak membutuhkan arus tegangan Berapapun itu dia tidak butuhkan Nah, jadi Perbedaannya seperti itu ya bos ya Kalau bosnya masih bingung Bosku boleh simak video-video saya yang sebelah sini Ini adalah cara merangkai kabel Untuk mic dinamik Agar terhindar dari Arus tegangan 48 volt dari phantom power Ini videonya sudah saya buat Kemudian ada juga lagi Video yang menerangkan tentang Balance dan unbalance Untuk jack canon ini Ya, itu juga masih ada kaitannya dengan Bagaimana aplikasinya nanti dengan phantom power Jadi untuk keamanan mic dinamik Teman-teman Silahkan simak saja video-video itu ya Jadi nanti teman-teman bisa lebih mengerti Oke bos, jadi penggambarannya seperti ini Skemanya Untuk jack canon ya bos ya Karena phantom power ini berfungsi Pada jack canon saja Atau jack XLR saja Bagaimana dengan jack akai Jack akai ini tidak kepakai bos Artinya dengan jack akai itu Tidak akan teraliri atau terlewati oleh Tegangan 48 volt dari phantom power Ringkasnya begini bos Ya, jadi alurnya seperti ini Kebanyakan di Pengkabelan pada microphone Yang kita beli di toko terkadang ini Yang angka 1 di jumper ke angka 3 Nah ini sangat bahaya sekali bos Kenapa sangat bahaya sekali ya Karena disini itu ada 48 volt bos 48 volt Jika ini disambungkan ke sini Maka otomatis Ini akan ketemu 48 volt bos Yang 48 volt ini ngalir ke sini Ke angka 3 nya Nah 48 volt ini Jika digabung dengan ini Artinya Dua ini berjalan bersama-sama Artinya 3 dan 2 kan Berarti masuk ke mic Hanya 3 dan 2 saja ya Ini langsung nanti Sepulnya akan kebakar bos Kena hantaran dari 48 volt Nah makanya untuk keamanannya Ya kita harus memisahkan Satu-satu artinya yang ground ya Memang spesifikasinya kita gunakan untuk ground Yang 2 ini kita gunakan untuk plus Dan yang 3 ini untuk mince Dan penjelasannya lebih rinci Silahkan teman-teman lihat di video-video saya Yang tadi sudah saya tunjukkan Saya hanya hari ini Memberikan pemaparan sekilas saja Tentang fungsi dari phantom power Jadi fungsi dari phantom power itu Phantom power mengeluarkan 48 volt ya bos ya Jadi Semisal kita sedang mixing Ya jangan main-main itulah Dengan phantom power Karena resikonya seperti itu Jika dipencet ya keluar 48 volt Dan jika mic-nya sudah terpasang Dan koneksinya itu Belum menggunakan sistem balance Resiko was benar-benar resiko Jadi terlebih dahulu Silahkan dikonversi dulu Sistem pengkabelannya Dari yang tadinya unbalanced Yang tadinya acak-acakan Silahkan diperbaiki dulu Ya salah satunya itu Yang lebih penting Adalah untuk mengurangi broming Serta Gejala-gejala lain yang Sering terjadi pada Mikrofon Semisal kerosok-kerosok Atau mungkin apa ya Ya utamanya broming lah Biasanya sering broming itu Karena memang Pengkabelannya yang Tidak benar Jadi begitu ya bos ya Apa yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa Tonton video-video saya yang lain Serta tunggu kreativitas kita berikutnya Tentunya di Alisia Production Channel Liburan dan Ilmu Sub indo by broth3rmax